yo yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya bersama saya di channel dunia merpati Nah apakah kalian tahu cara menstabilkan burung merpati kolongan Nah mungkin ada beberapa teman-teman yang kurang paham dalam cara ataupun proses menstabilkan burung merpati agar stabil masuk kolongan dan untuk kalian yang penasaran jadi simak terus videonya sampai akhir dan untuk kalian yang baru gabung tapi belum subscribe langsung saja ditekan dulu tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati nah oke ngomong-ngomong bicara soal menstabilkan burung merpati kolongan kali ini saya akan memberikan ataupun sharing ilmu ya pengalaman saya untuk kalian nih terutama yang masih pemula jadi mohon dimaklumi jika ada kesalahan dalam video kali ini ada beberapa tahap disini ya jadi yang pertama pastikan burung kalian sudah ngejalur ataupun ngeas ya kalau di tempat saya itu burung merpati kolong itu biasanya melawan arah terbangnya ya melawan arah angin karena kalau mengikuti arah angin bisa dipastikan burung terbang dan turunnya itu itu akan kencang karena kedorong sama angin beda sama burung tomprang ataupun rumahan yang biasanya itu ada yang melawan angin ataupun searah dengan angin terus yang kedua yaitu berikan gandengan burung pelatih ataupun untul nah burung untulan ini fungsinya agar burung player akan terbiasa terbawa tinggi dan stabil walaupun sedikit demi sedikit burung player akan terbawa tinggi oleh pelatih nah yang pastinya mudah-mudahan ada perubahan ketika kalian menggunakan untulan ini sebagai atau membantu menstabilkan burung player kalian ya nah terus selanjutnya yaitu pindah lapak ataupun kolongan nah pindah lapak ataupun kolongan ini bisa menjadikan burung merpati kalian menguji kestabilannya nah apabila biasanya kalian latih di kolongan sendiri ataupun di tempat kalian sendiri itu akan stabil belum tentu di tempat lain burung merpati kalian itu akan stabil nah ini sangat berpengaruh banget kepada merpati pada saat dilombakan nah ini adalah cara yang sangat efektif bila kalian ingin menjadikan player kalian itu tangguh dan mentalnya itu kuat ketika dilombakan nah jika merpati kalian dilatih di beberapa tempat dan stabil itu biasanya kalau dilombakan itu tidak jauh berbeda saat dilatih ataupun saat latihan nah karena sudah terbiasa dengan tempat yang berbeda dan pastinya merpati yang seperti itu biasanya sudah hafal ataupun paham lokasi dimana dia diterbangkan nah jadi tidak mengingat lokasi jadi si burung ini menghapal dimana dia harus terbang dan dimana dia harus turun nah semoga cara itu bisa membuat merpati kalian itu lebih stabil nah yang terakhir ini saya perlu kasih tahu kepada kalian nah untuk merpati yang stabil biasanya diantara umur tiga kali rampasan ataupun empat kali rampasan nah untuk teman-teman yang mempunyai burung merpati yang kurang dari dua rampasan itu biasanya burungnya belum stabil nah meskipun stabil itu biasanya ke dibawa ke tempat lain belum tentu stabil nah biasanya merpati ini masih perlu latihan ataupun jam terbang ya di tempat yang lain nah jika kalian mempunyai player yang dikira atau feeling kalian itu bisa membuat prestasi untuk kalian nah kalian latih di berbagai tempat ya ataupun jika ada perlombaan kecil ya ataupun perlombaan lokal kalian bisa ikutkan burung merpati kalian itu biasanya burung yang sejak dini di perlombakan ataupun sering dilombakan biasanya akan menambah ataupun menstabilkan mental merpati jika ketika nanti diikutkan ke dalam lomba nasional yang biasanya para merpati yang sering ikut di lomba lokal kalau di nasional itu itu sudah terbiasa dengan kondisi di perlombaan jika kalian perhatikan para burung merpati yang sering juara itu usianya lebih dari empat sepedangan lima tahun dimana waktu itu burung merpati lagi bagus-bagusnya ataupun lagi mantap-mantapnya matang-matangnya pas lagi matang-matangnya nah kenapa burung merpati yang baru kemarin baru satu satu tahun dua tahun kok belum stabil nah itu wajar banyak juga yang mengalami hal seperti itu jadi kalian harus sabar dan tentunya disiplin dalam lati merpati ini untuk menjadikan merpati player yang stabil dan memberikan prestasi untuk pemiliknya nah mungkin itu saja ya pengalaman dari saya ada seputar burung merpati dan apabila ada kesalahan silakan kalian koreksi di kolom komentar dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan saya ingatkan lagi untuk kalian yang baru gabung tapi belum subscribe silakan di tekan dulu ya tombol subscribe nya supaya channel ini makin berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat seputar burung merpati dan sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati